Inilah Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Gerakan nutrisi garda terdepan memberikan bantuan kepada para tenaga medis di beberapa rumah sakit penanganan COVID-19. Bantuan yang diberikan berupa makanan peningkat imunitas yang dapat mendukung kerja para tenaga medis. Informasi selengkapnya disampaikan Isvan Harun di RSCM Jakarta. Isvan, bentuk bantuan seperti apa yang diberikan untuk para tenaga medis? Sumi bantuan ya, ini berupa bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan imunitas bagi para kerja tenaga medis. Dengan narincian ada 750 susu kemasan, kemudian juga ada 50 botol susu segar, kemudian ada 150 makanan padat yang gizi berimbang juga, kemudian juga ada 1.500 tablet vitamin C yang akan dibagikan kepada 150 tenaga medis di rumah sakit RSCM Jakarta. Tidak hanya di rumah sakit RSCM, Sumi nantinya juga beberapa hari ke depan nutrisi garda terdepan juga akan membagikan sejumlah paket imunitas tersebut kepada beberapa rumah sakit terujukan lainnya, seperti misalnya rumah sakit RSP Adegatut Subroto, kemudian juga rumah sakit persahabatan, rumah sakit RSPI, yang mana nantinya akan ditujukan kepada total 9 rumah sakit terujukan penanganan COVID-19. Nah, sejumlah paket tersebut ini berasal dari sejumlah urunan maupun juga donatur yang telah dikumpulkan beberapa hari sebelumnya melalui pada situs penggalangan dana yang total sampai dengan hari ini tercatat telah berhasil mengumpulkan sekitar 750 juta rupiah. Sehingga nantinya setiap paket bantuan akan disalurkan ke 10 rumah sakit dengan nominal sekitar 75 juta yang akan terdiri dari susu, kemudian juga makanan padat gizi berimbang, kemudian juga ada 1.500 tablet vitamin C lainnya. Ya Isvan, seperti apa pesan yang ingin dibawa dalam kegiatan ini dan selain memberikan bantuan makanan, apakah ada fokus bantuan lain juga yang akan diberikan? Sumi pesannya adalah untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada kerja tenaga medis yang mengingat kerja tenaga medis berlipat aganda seiring dengan virus COVID-19. Sehingga perlu ada dukungan, baik itu berupa dukungan vitamin maupun juga bahan makanan berupa imunitas dalam meningkatkan kerja para tenaga medis. Hal itu juga setara yang diutarakan oleh Dr. Yogi Prabowo, selaku Kepala IGD Rumah Sakit RSJR, yang menyambut baik terkait dengan aksi sosial yang dilakukan di NGT. Menurutnya keberadaan bantuan seperti itu sangat dibutuhkan oleh para tenaga medis di tengah kerja tenaga medis yang saat ini tengah fokus dalam penanganan COVID-19. Baik, terima kasih Isman Harun sudah melaporkan langsung dari RSJM Jakarta.